Salam saudara saudari semua Hari ini kita melihat 2 Samuel pasal 13 yang disampaikan oleh Pastor Joshua 2 Samuel 20 pasal ayat Bagaimana cara kita membagi bagiannya Dapat dibagi 3 bagian besar Ayat 1 sampai dengan 8 Itu bab yang pertama Naiknya Daud Saul meninggal Bagaimana Daud Bangkit menjadi raja Isi itu dijelaskan Dia tidak menumpahkan Darah keluarga dari Saul Dan juga tidak menumpahkan Darah orang Israel Hatinya seluruh Mengarah kepada Allah Yang ia khawatirkan Yang ia mau Yaitu tabut Allah Hidup Poin dari Daud adalah hadirat Allah Segala sesuatu Tidak banyak perhitungan Yang penting memegang pada hadirat Allah Melakukan Firman Allah Segala sesuatu bertanya kepada Allah Dan Aib 1 sampai dengan Delapan Lima sampai delapan Allah mendirikan kerajaan Daud Allah mendirikan keluarganya dan juga kerajaan Daud Yang didirikan oleh Allah Dan yang diberkati oleh Allah Dan sampai pada Sembilan sampai dengan Daud Dari Dari segi Penelitian akitab Para ilmuwan Ayat Pasar 1 sampai delapan Itu Kebangkitan dari Daud Kemudian Pasar 9 sampai dengan Daud Setelah Bangkitnya kerajaan Daud Siapa yang menjadi penerus Kerajaan Daud Sebab Kerajaan Daud Sebab Daud akan meninggal Dan Saul Daud meneruskan Saul Dan siapa yang akan meneruskan Daud Dan bagaimana akan terus berlalu Memilih keluarga Daud Selamanya memilih keluarga Daud Tetapi siapakah yang akan menjadi penerus Daud Masalah ini sangat penting Dan Di kitab doa Samuel yang harus diselesaikan Pasar 21 sampai dengan 24 Dari Renungan Kesimpulan dari Daud Merenungkan kembali Terlebih lagi doanya Ia mengingatkan kembali Ia mengingatkan kembali Dua Samuel Pasar 1 sampai 2 Dan di bawah ada doa dari Daud Jadi Hana Daud Doa Hana dan doa Daud Seluruhnya memukus Kitab 1 dan 2 Samuel Penulis ingin kita tahu bahwa Allah Menjama Nabi untuk menulis kitab 1 dan 2 Samuel Dan diteruskan dengan kitab 1 dan 2 Raja-Raja Seharusnya kitab 2 Samuel Dan 1 Samuel Dari segi apa kita melihat Dari seluruh Dua kitab ini kita melihat Yaitu agar kita melihat Ala yaitu Aktor Dia peran utama Dari kitab hakim-hakim Sampai pada kerajaan Daud Satu negara bagaimana didirikan Saul bagaimana didirikan Kemudian diruntukkan Kemudian Daud Bagaimana dia dibangkitkan Yang lebih awal lagi Yaitu di jaman Hana Pada masa itu di jaman Eli Nabi Eli Yang demikian Orang Israel pun demikian Yang mengarah kepada Allah palsu Sehingga Allah Membangkitkan Samuel Dan Samuel Membawa Saul Saul tidak Bisa Maka Terbawalah Daud Seluruh Kitab 1 dan 2 Samuel Perkara bangkitnya Daud Bahkan seluruh Bangkitnya Kerajaan Daud Semuanya itu Dari Allah Dari doa Hana Doa yang meminta anak Dan bersyukur Sebelum dia Sebelum dia meninggal Doa syukurnya Ditekan pada Kitab Doa Samuel Yang terakhir Alkitab Pro Kudus Ingin agar kita Memahami Seluruh Sejarah Seperti Doanya Hana Seperti Tanda koma Doa Daud Yaitu Kembalikan Ke Koma Di dalamnya Itu Menjelaskan Pekerjaan Allah Yaitu Aktor utama Saudara semua Bagi kita Semua itu Sangatlah Berarti Pengaruhnya Keluargamu Pekerjaanmu Hari ini Masyarakat Zaman sekarang Seperti Dari Zaman Dulu Dari Zaman Eli Sampai Sekarang Zaman Zaman Daud Dari Nabi Dikatakan Nathan Segala Sesuatu Terdirinya Kerajaan Daud Semuanya Itu Dari Allah 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 Berkuasa Atas Segalanya Kalau kita Bisa Punya Memiliki Iman Yang Demikian Kita Tidak Menyanyiakan Kitab Satu Dan Dua Samuel Kan Kita Bisa Masuk Dan Apakah Kita Mendirikan Sekolah Apakah Bisa Berhasil Itu Dari Tangan Tuhan 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 Yang Berkuasa Atas Segalanya Dan Penggunaan Krup Diconcau Apakah Berhasil Menggantikan Laisen Penggunaannya Semuanya Itu Ada Di Tangan Allah Dan Apa Yang Harus Kita Lakukan Yaitu Berdoa Dan Mengikuti Allah Melihat Bagaimana Allah Bekerja Dan Gereja Kita Dari Tahun 2003 Sampai 2023 23 Tahun Melihat Bagaimana Allah Bekerja Kita Lihat Bakitnya Dekerajaan Daud Semua Dimulai Dari Allah Dan Sekarang Kita Harus Menyelesaikan Dari Pasal Kesemilan Sampai Dengan 20 Dan Sof Dibagi Lagi 2 Sampai 19 Kelemahan Dari Daud Hatinya Mengikuti Allah Dan Segala Sesuatu Bertanya Pada Allah Tetapi Sekarang Dia Tidak Bertanya Kepada Allah Kesadarannya Mulai Merosot Dan Dia Mulai Dikelilingi Terikat Akan Dosa Dia Hidup Dalam Akibat Dari Dosa Di Ayat 9 Dikatakan Keluargamu Tidak Akan Terhindar Dari Pedang Alam Membangkitkan Bencana Bagi Keluarga Keluarganya Karena Dia Menumpahkan Darah Orang Tidak Bersalah Kita Mudah Kehilangan Fokus Seperti Yang Saya Katakan Komah Dan Akan Menjadi Fokus Pada Kita Akan Bertanya Mengapa Daud Akan Demikian Keluarga Mengapa Bisa Terjadi Demikian Kita Akan Bertanya Perkara Perkara Ini Dan Penulis Alkitab Apakah Yang Ingin Dia Utarakan Daud Akan Naik Telah Naik Tetapi Manusia Juga Punya Kelemahan Setiap Orang Mempunyai Dosa Termasuk Juga Daud Bahkan Dia Melakukan Melanggar Dosa Yang Sangat Besar Tetapi Allah Yang Berkuasa Daud Punya Penghakiman Jadi Pedang Tidak Akan Meninggalkan Keluarganya Ia Berkuasa Segala Sesuatu Telah Terjadi Allah Telah Berkata Mendirikan Kerajaan Daud Tidak Akan Memusnahkan Keturunannya Dan Siapa Yang Menjadi Penerusnya Pada Saat Kelemahan Daud Siapa Menjadi Penerusnya Yaitu Yang Ingin Kita Lihat Poin Oleh Penulis Di Dalam Kelemahannya Daud Siapa Yang Menjadi Penggantinya Ini Yang Menjadi Kekuat Perhatian Dari Penulis Kita Muda Mengarah Kepada Daud Mengapa Daud Demikian Mengapa Daud Berbuat Demikian Kita Lihat Di Pasal Ini Kesalahan Pada Daud Tapi Penulis Alkitab Bukan Hanya Daud Ya Benar Dia Seperti Dibutakan Kutuk Kutuk Ada Di Keluarganya Itu Memang Benar Yang Dikatakan Di Pasal 12 Dan Lebih Lagi Ingin Mengutarakan Daud Sesungguhnya Dia Perlahan Menurun Dia Akan Menjadi Akan Berlalu Dia Tidak Lagi Seperti Masa Mudanya Dia Berjalan Pada Jalan Pada Akhir Hidupnya Tapi Fokusnya Dia Akan Berakhir Itu Memang Benar Dan Siapa Yang Menjadi Penderus Seperti Saul Akan Meninggal Akan Meninggalkan Mimbarnya Siapa Yang Akan Naik Di Atas Mimbarnya Anak Saul Atau Panglima Saul Siapa Semuanya Bukan Yaitu Daud Dan Sekarang Sekarang Yang Harus Diutarakan Yaitu Siapa Yang Akan Menduduki Menjadi Penerus Dari Daud Ini Ada Beberapa Orang Pilihan Keluarganya Daud Tapi Siapa Apa Amnon Absalom Atau Siapa Atau Anak Anak Daud Pun Tidak Bisa Apakah Anak Kakak Daud Apakah Panglima Daud Yoab Terus Menyelesaikan Perkara Ini Sampai Pasal 20 Pasal 12 Keputusan Allah Mengambil Nyawa Anaknya Daud Anaknya Mati Kemudian Lahirlah Salomo Di bawah Kutuk Pedang Tidak Akan Meninggal Keluarga Lahirnya Dalam Kutuk Ini Lahirnya Saul Lahirlah Salomo Dan Meneruskan Peperangannya Seminggu Kemarin Telah Dikatakan Hari ini Kita Melihat Yoab Sangat Lihai Kita Lihat Di Pasal Sebelumnya Dia Kita Bisa Tau Lahirlah Salomo Salomo Pada Masa Tuhannya Daud Siapa Yang Akan Bangkit Apakah Panglimanya Yoab Yoab Yang Berkuasa Ada Kemungkinan Kita Lihat Di Sejarah Hakim Hakim Kita Bisa Melihat Terlebih Lagi Secara Perpecahan Kerajaan Utara Dan Selatan Sejarah Mengatakan Demikian Tetapi Lahirlah Salomo Dia Anak Batseba Pasal Pasal 13 Kita Lihat Siapa Yang Menjadi Penerus Kedudukannya Yang Harus Kita Lihat Kebenaran Yang Dipakai Di Dalam Kita Bukan Hanya Melihat Daud Kelakuan Dari Daud Yang Dia Lakukan Tidak Baik Kita Harus Menghindar Lebih Lagi Kita Fokus Harus Melihat Di Dalam Jaman Kekacauan Atau Situasi Yang Kekacauan Menghadapi Kutukan Bagaimana Kita Menghisapkan Mempersiapkan Diri Kita Untuk Dipakai Oleh Tuhan Dari Pasal 19 Sampai 20 Yang Harus Kita Perhatikan Di Pasal 13 Menerangkan Beberapa Tokoh Absalom Amnon Amnon Dan Lebih Lebih Lagi Dikatakan Anak Kakaknya Daud Yaitu Yonatab Siapa Yang Bisa Dibangkitkan Oleh Allah Kita Ayat 1 Sampai 22 Itu Sub Yang Pertama Amnon Dia Disitu Dibunuh Amnon Seharusnya Amnon Berdosa Amnon Amnon Sendiri Mengambil Sendiri Kedudukannya Dari Raja Ini Juga Termasuk Kutukan Bagi Keluarga Daud Karena Daud Dengan Batsheba Berdosa Telah Membunuh Uriah Amnon Seperti Ayahnya Melakukan Dosa Yang Sama S1 Sampai Dengan 22 Mengatakan Ini Ayat Cukup Panjang Kita Tidak Seluruhnya Kita Baca Dan Perkara Ini Bisa Dijelaskan Sedikit Anan Mencint Jatuh Cinta Kepada Adiknya Satu Ayah Lain Ibu Sesudah Ini Terjadilah Berikut Absalom Bin Daud Mempunyai Seorang Adik Yang Cantik Namanya Tamar Dan Amnon Bin Daud Jatuh Cinta Padanya Adiknya Absalom Absalom Dan Amnar Juga Anaknya Daud Tetapi Lain Istri Amnon Kakak Ini Sangat Mencintai Anak Dari Satu Ayah Lain Ibu Adiknya Dan Punya Penyak Punya Dia Jatuh Cinta Dia Dia Ingin Mendapatkan Dia Tetapi Tidak Bisa Turun Tangan Jadi Amnon Bersahabat Dengan Orang Yang Tidak Baik Yang Bernama Yonadab Anak Semea Kakak Daud Sepupunya Mungkin Sepupu Yang Gede Yang Sulung Yonadab Ini Orang Yang Sangat Cerdik Dan Juga Mengatakan Dalam Persahabatan Amnon Juga Tidak Baik Dan Juga Kakak Sepupunya Juga Orangnya Yang Cerdik Tidak Baik Juga Dia Dia Tau Keinginan Hati Dari Amnon Maka Dia Memikirkan Rancana Dan Berkata Kepadanya Agar Dia Meminta Kepada Daud Mengutus Tamat Untuk Ke kamarnya Untuk Membuat Makanan Memberi Dia Makan Dan Amnon Dia Mendengar Perkatakan Orang Itu Dan Minta Kepada Daud Kita Lihat Daud Pun Dia Sepertinya Tidak Sadar Yang Yonada Bisa Melihat Daud Tidak Tau Mengapa Mendadak Sakit Dan Meminta Adik Yang Lain Ibu Untuk Membuat Makanan Untuk Dia Untuk Melayani Dia Dan Juga Ini Kita Bisa Melihat Kita Sebagai Suami Yang Berotoritas Merpaga Pada Sesuatu Itu Haruslah Pintar Sendiri Dan Menggunakan Otoritas Dan Harus Bisa Membedakan Jangan Jangan Membuat Seperti Orang Baik Saja Jangan Seperti Orang Yang Budak Saja Disini Mengapa Daud Tidak Mahalang Dia Tidak Marah Dia Melindungi Adiknya Sesungguhnya Amnon Mempunyai Kekuasaan Sendiri Anak 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 Dewasa Dan Memiliki Teman-teman Dan Sangat Cerdik Hatinya Rusak Daud Tidak Mengajar Dia Seorang Ayah Tidak Mengajar Anaknya Dan Sekarang Yang Permintaan Anaknya Yang Yang Tidak Benar Yang Tidak Seharusnya Dia Pun Memberinya Ini Memperingati Kita Sebagai Seorang Ayah Anak Berbuat Demikian Demikian Juga Mulai Diturunkan Dari Pekerjaan Allah Dari Kedudukannya Statusnya Sebagai Raja Mulai Diturunkan Sejak Dia Bersalah Kepada Adiknya Bersalah Kepada Allah Daud Mengutus Orang Untuk Memberikan Menyuruh Tamar Disitu Dan Dimasuk Di kamarnya Orang Tidak Banyak Disitu Dia Mulai Membuat Kue Dan Amnon Melihat Dia Semakin Melihat Semakin Dia Tidak Semakin Bahasrat Akhirnya Tamar Memberi Dia Makan Dia Tidak Mau Makan Dan Menyuruh Orang Pergi Dari Kamarnya Sehingga Semua Orang Pergi Kemudian Dia Masuk Kamar Menyuruh Tamar Masuk Kamar Dan Menarik Dia Tamar Mohon Kepada Dia Jangan Jangan Berbuat Demikian Kalau Kamu Sangat Mencintai Saya Mintalah Kepada Raja Bicara Kepada Raja Sebab Raja Tentu Tidak Akan Menolang Kita Lihat Di Ayat 14 Tetapi Amnon Tidak Mau Mendengar Perkataannya Sebab Ia Lebih Kuat Daripadanya Diperkosanya Lah Dia Lalu Tidur Dengan Dia Tidak Mau Mendengar Perkataannya Permintaan Dari Tamar Kamu Jangan Memperkosa Aku Kalau Kamu Kamu Kalau Kamu Jangan Perkosa Aku Sebab Kalau Kamu Berlaku Demikian Kamu Kamu Berbuat Noda Dan Juga Dimana Dibawa Kecemaranku Dan Dianggap Oleh Orang Israel Itu Bebal Menolak Dia Tidak Mau Mendengar Kita Mendengar Itu Sangat Penting Kita Harus Mendengar Perintah Allah Mendengar Peketetapan Allah Kita Harus Mendengar Kata-kata Yang Berhikmat Tetapi Amnon Menolak Saudara-saudari Semua Kalau Kita Hendak Menjadi Orang Yang Berkenan Pada Allah Kita Harus Orang Yang Mau Mendengar Dia Tidak Mendengar Dengan Kekuatannya Dengan Nafsunya Dengan Kedara Daginganya Ya Kekuatannya Pasti Lebih Kuat Dari Taman Dan Tidak Ada Orang Yang Bisa Masuk Ke Rumah Untuk Menolong Dia Karena Dia Telah Menyuruh Orang Meninggalkannya Tidak Ada Orang Yang Berani Mendekat Sesungguhnya Semua Orang Tahu Apa Yang Terjadi Orang Orang Di Rumahnya Juga Tahu Apa Yang Terjadi Tamar Membuat Kue Semua Orang Juga Disitu Lagi Pula Amnot Yang Menyuruh Tamar Datang Tamar Dia Juga Seorang Putri Yang Berpakaian Kurung Dia Tidak Seorang Diri Datang Dia Punya Dayang Dayang Yang Mengikuti Dia Ada Orang Perkara Ini Seperti Amanat Dari Raja Orang Orang Yang Di Rumah Abnon Ibunya Saudara Yang Lainnya Semuanya Juga Melihat Semuanya Pun Tahu Tapi Tidak Ada Orang Yang Masuk Rumah Untuk Menolong Tamar Amnon Berkata Tidak Ada Seorang Pun Boleh Masuk Perkataan Amnon Lebih Berkuasa Dari Daud Keinginan Dari Amnon Lebih Lebih Besar Dari Keinginan Daud Daud Dengan Kekuatan Disitu Memanjakan Amnon Menyakitkan Tamar Kita Lihat Daud Dia Semakin Menuju Pada Akhirnya Dan Amnon Dia Berdosa Pada Alak Menjadi Orang Bebal Dia Mencemari Tamar Dan Tidur Bersamanya Ayat 15 Sampai Dengan 22 Terusan Kejadian Yang Di Atas Dengan Terbalik Kita Lihat Meneliti Alkitab Hasilnya Demikian Ayat 1 ABCD Diteruskan I Pasal 14 Terus Pasal 15 Sampai 22 Golongan B C D Yang Saling Berhadapan Tidak Tidak Punya Waktu Untuk Menjelaskan Bagi Kalian Bagaimana Menghadapkan Setiap Perkara Itu Saling Berhadapan Dan Setiap Perkara Punya Catch Menjelaskan Memikirkan Menjelaskan Menjadi Penerus Kerajaan Kedudukan Raja Tapi Dia Tidak Tidak Mau Mendengar Dia Dengan Nawa Napsunya Dengan Kekuatan Manusianya Dia 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 Tidak Menengar Dia Bertobat Dia Kembali Kepada Allah Seperti Daud Mengikuti Allah Dia Punya Kesempatan Tetapi Sekarang Dia Tidak Mempunyai Kesempatan Lagi Dan Akhirnya Ayat 22 ada satu ayat 21 ketika segala perkara itu didengar Raja Daud sangatlah marah dia hanya melakukan ini dia hanya marah, tidak tahu marah diri sendiri atau marah kepada anaknya berbuat demikian marah diri sendiri karena tidak tahu apa-apa ayat 22 dan Absalom tidak berkata-kata dengan Abnon baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik tetapi Absalom membenci Abnon sebab ia mencempari seperti kata katunis anjing yang galak itu tidak bersuara dia menyimpan kebenciannya di luar kelihatan tidak apa-apa hanya berkata kepada anaknya kamu tinggal di rumah karena adiknya dipermalukan kamu tinggal di tempatku aku melindungimu lagi pula Abnon sangat benci pada Tamar tidak tahu kenapa orang ini ada seperti gilanya seperti orang gila sebelumnya dia mencintai perempuan itu mencintai dia sampai sakit tapi akhirnya setelah ia perkosa malah membenci dia dan sangatlah benci pada dia mungkin tidak tahu dia melakukan demikian kedudukan kerajaan kerajaan tidak ada bagian bagi dia tetapi Absalom Absalom orang yang kuat juga dia juga orang yang elok seorang pahlawan dia menyembunyi menyimpan rahasia untuk pembunuhan apapun ia tidak berkata apun seperti dikatakan Absalom membenci Abnon sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya Abnon bukan hanya tidak bisa meneruskan kedudukan raja bahkan dia menghadapi pertumpahan darah karena kamu melakukan satu Absalom mungkin akan melakukan yang 15 atau yang 30 yaitu dua kali lipat pembunuhan 22 mengatakan tentang kematian Abnon ayat 23 sampai 29 disitu Abnon dibunuh Absalom membuat rencana untuk membunuh Abnon ditunggu tunggu dua tahun kemudian dia disitu meminta kepada Daud ada perguntingan bulu domba kiranya raja dan pegawai dan ikut bersama-sama tapi raja menolak melihat jangan menyusahkan disitu mohon izinkan kakakku Amnon pergi bersama kami raja juga setuju dan memberi izin dua tahun Daud juga tidak sadar dia tidak bisa melihat hati Abnon tidak melihat hatinya Absalom Absalom pangeran ini juga punya kuasa Daud tidak bisa menolak sehingga Abnon pun pergi dan Absalom memerintah orang-orangnya untuk membunuh Abnon dan anak raja yang lainnya melarikan diri pasal 29 ayat 30 sampai 39 menerangkan akan kesedihan raja duka cita dari raja dan pelarian dari Absalom Amnon meninggal dan Absalom punya kesempatan untuk menjadi penerus raja kalau dia tidak membunuh Amnon menurut kekuatan dan posisi dia sebagai di dalam hati raja dia ada kemungkinan menjadi penerus raja penerus kedudukan raja Absalom sangat lehai dia lagi orangnya elak dia juga tinggi besar orangnya dan rambutnya sangat ikal tidak sama dengan aku saya beritahu kamu aku masih muda juga rambutku juga banyak seperti kamu jadi kamu tertawain aku raba diri sendiri Absalom berbuat demikian membuat dukacita bagi Daud apakah dia bisa menjadi penerus raja kedudukan raja dia jarak dari kedudukan raja jauh jadi saudara-saudari semua bagaimana kita bisa dipakai oleh Allah yaitu melepaskan darah dagingan kita melepas balas dendam kita seperti Amnon haruslah melepaskan hawa nafsunya dan juga harus mendengar bagi Absalom dia bisa meminta kepada raja kakaknya demikian Daud kamu harus punya keputusan dia tidak tetapi dia tidak bersuara malah memilih caranya sendiri untuk menyelesaikan perkara tidak harusnya demikian seharusnya berbicara kepada raja sehingga raja kematian Amnon Absalom melarikan diri dia tidak membunuh anak-anak raja lain tapi dia sendiri membunuh orang dan melarikan diri dan Daud pun sangat berduka kita lihat Daud sangat mengasihi Absalom lewat tiga tahun dia merindukan dia sesungguhnya Daud sangat sayang kepada Absalom ingin dia kembali Amnon Amnon sendiri melakukan keburukan dia meninggalkan kedudukan raja ada kemungkinan bagi Absalom tetapi sayangnya Absalom dia punya hati untuk balas dendam dan membalas dia membunuh kakaknya dan dia sendiri meninggal menjauh dari kedudukan raja sehingga tidak bisa dipakai alat dan akhirnya bisa kita lihat kejahatannya semakin besar karena dia membunuh kakaknya hanya lewat tiga tahun tapi pelahan dia kembali dan dia bisa menjadi orang yang punya kuasa tapi kehidupannya tidak diselesaikan kita harus sadar dan mengingatkan kita kita dalam kerajaan Allah kita dipakai oleh Allah Amnon dan Absalom itulah cermin bagi kita kita harus jaga-jaga dan memperingatkan diri kita sendiri mohon Tuhan untuk menolong kita Amen Mohon Tuhan untuk membuka telinga kita menolong selamat menikmati Allah itu Tuhan kita dengarlah Israel Tuhan satu-satunya Allah Tuhan 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 Saya khusus banyak Saya khusus banyak Ya khusus banyak Saya khusus banyak Tuhan kami mengasihi engkau Dengan sengedap hati kami mengasihi engkau Yang kami kasih hanya engkau Kiranya matahami Hanya tertuju padamu Sebab engkau adalah Tuhan di dalam hidup kami Engkau yang berkuasa atas sejarah Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami Saudara semua mari kita memuji Tuhan ala kita Hanya dia Tuhan dalam sejarah yang berkuasa atas segalanya Dia juga yang berkuasa atas hidupmu Seluruhnya di dalam kekuatan kuasa dari Tuhan Dia hanya dia Hanya dia Hanya dia yang menjadi center di dalam hidup kita Mari kita bersama berdoa untuk memuji dia Meninggikan dia Haleluya Haleluya Tuhan kami memuji engkau Engkau yang berkuasa atas segala akal pikiran kami Kami di hadapanmu Kami selalu semuanya terbuka bagimu Kami mengira di dalam Kami banyak yang tersembunyi Kami bisa menyembunyikan Kami bisa melihat Tetapi Tuhan engkau yang melihat kami Engkau mengenal kami Dan kami datang di hadapanmu Melepaskan segala sesuatunya Melepaskan Kedara Nafsu Kedara dagingan kami Hanya tertuju pada engkau Ya Tuhan Engkau yang berkuasa atas sejarah Berkuasa atas segala Alam semesta ini Kami setiap orang Datang di hadapanmu Kami juga mau meninggikan engkau Karena di dalam hidup kami Kami mengalami Engkau begitu banyak Baik kami berhas Kami baik naik atau turun Tuhan engkau lah Tuhan yang berkuasa Dan melindungi kami Engkau lah Allah yang menyertai kami Tuhan kami berterima kasih Memuji engkau Saudara saudari semua Mari kita bersama Kita duduk atau sujud Di ayat hari ini Memberitahukan kita Hidup kita bisakah dipakai oleh Allah Bisakah kita Berjalan dalam rencana Allah Apakah aku ini Punya kehidupan yang mau mendengar Apakah aku mau melepaskan Dara dagingku Seperti kehidupan Absalom atau Absalom Bisa mencerminkan kehidupan kita Apakah kita menjadi orang yang Bisa mendengar Dan mau mendengar perkataan Otoritas kita Orang yang di atas kita Apakah kita bisa melepaskan Di dalam kita Yang banyak ke Hawa nafsu Dara daging Kita Kita menggunakan Cara kita sendiri Kita bisa sujud di hadapan Allah kita Untuk merenungkan Kehidupan kita Ya Tuhan kami ingin Engkau pakai hidup kami Ingin berjalan dalam rencanamu Tetapi Tuhan kami Mengaku Di dalam kami Punya telinga yang Tidak bisa Mau mendengar Dan Pada Otoritas kami Perkataan kepada kami Kami tidak bisa menerima Dan banyak hidup kami Kami tidak bisa Melepaskan Banyak darat Daging Banyak dengan Hawa nafsu Banyak sekali Yang kami inginkan Aku mau Aku mau Aku ingin Aku hanya mengandalkan Diriku sendiri Dengan kekuatanku sendiri Dan caraku sendiri Dan bersalah pada Untuk mendapatkan Apa yang ingin Aku dapatkan Tuhan aku datang Di hadapanmu Kami melepaskan Diri kami sendiri Kami Sujud Di hadapanmu Tuhan Beri kami Setiap orang Ingin berjalan Dalam rencanamu Tetapi Ya Tuhan Hati kami Hati kami Seperti dibutahkan Mata kami Telinga kami Ditutup Tuhan Engkau membuka Telinga kami Itu buka Hati kami Agar kami Bisa mendengar Agar kami Bisa melihat Mendengar Firmanmu Agar kami Bisa mendengar Perkataan Otoritas Kedalam Kehidupan kami Tuhan Tolong kami Lepaskan Segala Kedara Dagingan kami Agar Terhadap Manusia Sesama Kemarahan Ini Segala Kebencian Kami Tuhan Taat Kami Sujud di Hadapanmu Kamu renungkan Apakah Sesuatu Kamu tidak Bisa Mendengar Nasihat Orang Lain Kamu serahkan Di hadapan Tuhan Apakah Kamu Mau Muka Hawa Nafsu Kebebalan Kebebalan Lepaskan Semua itu Di hadapan Tuhan Merendahkan Diri Apakah Kamu juga Takut Merasa Malu Lepaskan Semuanya Ini Merasa Benar Sendiri Kesombongan Merasa Diri Sendiri Lebih Lihai Dari Orang Lain Tidak Mau Mendengar Perkataan Orang Lain Tidak Mau Mendengar Ya Tuhan Kami datang Di hadapan Tuhan Aku datang Di hadapan Terbuka Seluruh Tuhan Aku Mengaku Aku Hanya Penampilan Saja Mendengar Tetapi Di dalam Hatiku Tidak Mau Menerima Tidak Mendengar Ya Tuhan Di dalam Hatiku Aku Tidak Tidak Bisa Melepaskan Merasa Perasaan Malu Pada Saat Dinasehati Oleh Pemimpin Sesungguhnya Itu Nasihat Yang baik Tetapi Di dalam Hati Merasa Merasa Apakah Kamu Menyalahkan Aku Aku Melakukan Tidak Baik Sehingga Merasa Malu Itu Timbul Kembali Dan Sehingga Hati Kudid Dibungkus Dengan Dengan Kata Alasan Dengan Alasan Untuk Menolak Menolak Nasihat Dari Pemimpin Tuhan Aku Sama Amnon Tidak Ada Bedanya Aku Juga Tidak Bisa Mengatasi Emosi Saya Saya Hanya Berpegang Merasa Benar Sendiri Aku Tidak Melepas Mendengarkan Apa Yang Diberitahukan Orang Aku Hanya Memutuskan Orang Laki Menghalangi Aku Tidak Mengerti Aku Sesungguh Tuhan Aku Berjalan Dalam Napsuku Aku Mohon Engkau Mengampuni Aku Aku Tidak Mau Seperti Amnon Bersalah Bersalah Lagi Tuhan Aku Datang Di Hadapan Mengaku Ya Tuhan Aku Mau Melepaskan Rasa Maluku Ini Yang Bukan Dari Dari Keinginan Orang Tetapi Ini Kesalahan Sendiri Sehingga Dan Menolak Masyarakat Orang Lain Tuhan Aku Mohon Kau Mengampuni Aku Mengampuni Aku Merasa Benar Sendiri Dan Mengampuni Aku Membuatkan Rasa Maluk Itu Selalu Bertumbuh Di Dalam Hidup Aku Tidak Memelihara Hatiku Ini Tanggung Jawabku Aku Tidak Mengendalikan Hakal Dan Pikiranku Tuhan Mohon Engkau Mengampuni Aku Hatiku Harus Kembali Kepada Engkau Tuhan Membuka Telingaku Untuk Mendengar Setiap Perkara Ini Timbul Lagi Aku Harus Diri Aku Harus Lepaskan Semua Tuhan Mohon Engkau Tolong Aku Rokudus Mohon Engkau Yang Berkuasa Atas Hati Dan Pikiranku Tuhan Mohon Engkau Ampuni Kami Banyak Sekali Kedara Dangin Absalom Dia Melihat Adiknya Dia Dicamari Hatinya Sangat Timbul Kebencian Dan Merasa Ayah Tidak Bangkit Untuk Berkata-kata Yang Adil Tidak Bangkit Untuk Menyelesaikan Perkara Ini Dia Menggunakan Caranya Sendiri Menanti Menanti Kesempatan Untuk Membalas Dendam Bahkan Membunuh Kakaknya Sendiri Tuhan Di dalam Hidup Kami Tuhan Kami Pun Ada Banyak Sekali Darah Daging Kami Pada Saat Kami Merasa Kami Tidak Dilakukan Dengan Adil Atau Pemimpin Tidak Bangkit Menolong Kami Melindungi Kami Atau Membelah Kami Maka Hati Kami Akan Timbul Kebencian Aku Ingin Menggunakan Cara Kami Sendiri Untuk Menyelesaikan Perkara Ini Tidak 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 Orang Yang Membantuku Biarlah Aku Bangkit Untuk Balas Dendam Kejahatan Di Dalam Hati Kami Kebencian Di Dalam Hati Kami Terus Menyalah Di Dalam Hidup Kami Di Dalam Hati Kami Tidak Bisa Berhenti Tuhan Mohon Engkau Ambil Semua Merasa Benar Kami Sendiri Ampunilah Segala Kedara Dagingan Kami Tuhan Kiranya Engkau Yang Merasa Tidak Adil Engkau Ambil Semua Perasaan Ini Tuhan Di Dalam Hidup Kami Engkau Menolong Kami Agar Kami Bisa Memberikan Segala Kedaulatan Kepada Engkau Kami Serahkan Kedaulatan Kepada Engkau Engkau Adalah Allah Yang Berkuasa Engkau Allah Yang Berkuasa Atas Sekali Engkau Pasti Akan Membela Kami Engkau Kami Tidak Perlu Menggunakan Cara Kami Untuk Membela Diri Sendiri Kami Tidak Perlu Mendenam Untuk Menyatakan Mencari Pertolongan Tuh Bukan Dengan Diri Sendiri Tetapi Tuhan Engkau Tolong Kami Engkau Ampuni Kami Bukalah Berdoa Bila Di dalam Hatimu Ada Merasa Dendam Atau Kebencian Yang Masih Tersimpan Di Dalam Kamu Serahkan Kepada Tuhan Dia Yang Berkuasa Atas Segalanya Berdoa Beritahu Serahkan Kepada Tuhan Dia Yang Mengangkat Segala Kebencian Di Dalam Hati Kita Berdoa Untuk Diri Sendiri Berdoa Sehingga Didengar Tuhan Tuhan Yesus Kami Datang Di Hadapan Engkau Engkau Allah Yang Berkuasa Di Atas Segalanya Tuhan Kami Serahkan Semuanya Kami Dengan Iman Hati Kami Menyatakan Kami Mau Melepas Segala Kebencian Atau Segala Pertika Yang Tidak Bisa Diselesaikan Tuhan Kami Seluruhnya Serahkan Kepadamu Perasaan Ingin Balas Dendam Semuanya Ini Tuhan Kami Seluruhnya Kami Lepaskan Di Dalam Tuhan Seluruh Dihadapan Tuhan Kami Lepaskan Sebab Engkau Allah Yang Berkuasa Sebab Engkau Allah Yang Mengasihi Kami Engkau Pasti Akan Menunjukkan Belas Kasihan Untuk Menolong Kami Tuhan Yesus Kami Memuji Engkau Ya Tuhan Penuhilah kami Dengan kasih Memuji Gengkau Tuhan Kami Syam Mg Adobe Syeam Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Selamat menikmati. 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 dan penghakiman itu ada pada keluarga Daud tetapi di bawah penghakiman ini Tuhan punya kasih karunia janji alat kepada Daud tidak pernah gagal walaupun dalam penghakiman tetapi keluarga Daud keturunannya tidak akan dimatikan Tuhan akan meneruskan keluarga Daud seperti hari ini Tuhan akan melindungi gereja dan kamu tetapi bagaimana kamu memberikan dirimu untuk dipakai oleh Tuhan kita harus meletakkan 10 perintah Allah di dalam hati kita hari ini Ablun, Absalom bahkan Daud sendiri mereka tidak berpegang pada firman Allah kita bersama letakkan hati kita tangan kita di atas hati kita sesungguhnya situasi dunia yang kejauh penghakiman Allah dan juga Allah membangkit kamu kesempatan bagimu kita kita seringkan sampai koma ini segala sesuatu ada di tangan Tuhan kita harus bersandar kepadanya, kita harus percaya dan mendengar dia agar Allah yang berkuasa agar Allah yang menjadi Tuhan dunia sulit kita dengan iman melalui kesusahan ini dan di tengah-tengah ini anugerah Tuhan ada padamu dan meletakkan perintah Tuhan di dalam hatimu mendengar firman Tuhan sebagai ayah terhadap anak-anakmu sulit untuk berkata tidak tetapi di dalam Allah perintah Allah kamu harus mendengar firman Tuhan bukan mendengar keinginan sendiri Allah yang berkuasa atas segalanya bukan anak-anakmu Tuhan Tuhan engkau beri iman dan ketetapan ini di dalam kami engkau berikan di hati saudara-saudara kami walaupun kami menghadapi kekacauan dunia situasi yang sulit bahkan kutuk di bumi ini tetapi Tuhan kami bisa di dalam ini kami bisa diangkat dibangkitkan oleh engkau mendapatkan damai sejahtera Tuhan berilah kepada kami agar kami terus berpegang pada firmanmu mengikuti engkau mengikuti mendengar engkau kiranya 10 perintah Allah kami letakkan dalam hati kami kami melakukan firman-firmanmu engkau lah kepuasan kami kami bersandar kami bersandar kepada engkau kiranya kehendakmu terjadi kami bersyukacita kami melakukan kehendakmu termasuk Allah Bapak engkau mengikatkan kami setiap orang kami angkat tanganmu anak-anakku pada tangan di hatimu ada Allah dan ada firman Tuhan Allah berkat Allah dari surgawi pasti akan diberikan kepadamu sehingga kamu mendapatkan berkat berkelimpahan jangan mengenalkan kekuatan sendiri jangan mengikuti keinginan sendiri pandanglah Tuhan kiranya kehendak Allah yang tergenapi engkau pasti akan mendapatkan damai sejahtera kiranya arah mengangkatmu dan memakai-mu memberkatimu dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu amin terima kasih Tuhan kita renungan pagi disini selamat menikmati selamat menikmati